Yo guys dan bertemu kembali bersama Go Yoris dan terima kasih udah ngeklik video kali ini nah kita hari ini akan mencoba review ada update apa aja yang dimasukin para model untuk pengembangan dari MotoGP Season 2023 buat ini jadi update dari mode Season 2023 ini adalah penambahan livery-livery yang belum sempat kemarin dimasukin di update yang kedua kemarin dimana ini ada penambahan livery dari dua tim Aprilia yang pertama kita akan coba review nih untuk yang Aprilia pabrikan yaitu timnya si Alex sama si Maverick Vinyalas dan dari bagian depan udah kentara banget bahwa ada penambahan sponsor atau stiker-stiker baru seperti BS Battery yang merupakan produk Aki jadi ini adalah logo atau sponsor baru dari tim Aprilia yang paling keliatan banget untuk bagian fire di depan atau di bagian panel depan motor RSGB jadi seperti ini penampilan untuk RSGB yang livery 2023 meskipun sangat disayangkan ini bagian spark pod depan itu belum ada update yang paling baru banget tapi wajah sih Cananders ngerubah bagian 3D-nya oke masuk di kubu dari Mooney VR46 dimana lu kemarin sama Marko Basic sudah disetting nih udah dirubah atau di update livery-nya menjadi versi paling anyar yaitu 2023 motifnya gak terlalu jauh beda cuman warna dasarnya digelap jadi warna hitam yang semula babu terus bagian dari background nomor juga diganti yang semula full kuning sekarang menjadi kombinasi dengan warna hitam yang lebih dominan jadi ini menjadi suatu perubahan yang apa ya gak terlalu dirubah tapi itu kayak keliatan banget perubahannya apa sih maksudnya kayak yang direbut itu sedikit tapi keliatan banget ya apalagi di bagian depan kalau bagian yang di kanan ya sama aja kayak yang tahun lalu mirip-mirip lah pokoknya oke yang terakhir yaitu dari tim Aprilia R&F dimana untuk motornya udah di update cuy baru keluar kemarin sama para modder nah tapi sayangnya untuk bagian wear pack-nya itu masih menggunakan wear pack atau setelan dari winter test kemarin garapan dari biker gaming jadi ini merupakan kombinasi mod dari seluruh modder yang ada di dunia yang ngegabungin menjadi satu dan nanti bakal di update besar-besaran di hari minggu kalau gak salah dari katanya si biker gaming sebagai admin dari grup discord yang ngegarap mod-mod seperti ini ini cakep sih cuman agak kalau first impression agak ngeganggu kombinasi warna hitam cuman kalau udah kebiasaan sih bakal bagus sih cucok cuy oke mantep terus untuk bagian tim lain seperti gas-gas ini masih belum ada pengembangan jadi gue rasa kayaknya ini karena mirip-mirip mungkin gak bakal di update cuy mungkin aja sih oke kita langsung aja balapan dan kita mau kebiasaan tim Aprilia R&F yaitu dari Miguel Oliveira yang gue rasa dia tuh menjadi pembalap yang sangat underdog banget di awal musim kali ini di 2023 oke langsung aja kita mulai pulapan dan tiba-tiba kita di starting beat bersama Miguel Oliveira dan ini adalah pembalap yang sangat underdog banget di awal musim karena di hampir saja seringkali ngerai podium cuman gagal karena ya yang paling terakhir sih yang paling berkesan ya emang ada kelas sama si Marquez nah kita hari ini gak ada settingan dari yang gue simpen jadi gue bakal coba tonton rubah aja di bagian akselerasi supaya memiliki torsi yang lebih kenceng untuk ban gue bakal pake depan soft dan belakang medium meski penaga beresiko tapi ya semoga aja bisa kita manajemen hingga akhir pelapan dan BTW ini untuk AI juga udah di update jadi ini yang di update tuh AI nya cuma bagian apa ya performa rider nya jadi mengikuti regulasi atau realnya dari persaingan yang ada di MotoGP 23 oke kalau gitu selesai dalam balapan dan semoga aja kita bisa untuk bermain dengan mulus karena ini kita udah lama gak main MotoGP dan apalagi biasa kalau udah di akhir balapan AI nya juga suka ngebuk cuy maksudnya kayak ngebuk dalam artian yang di awal balapan mereka pelan tapi di akhir balapan mereka bakal ngerang habis-habisan oke let's see aja oke langsung aja kita mulai untuk season 2023 MotoG Javan Grand Prix and on the way menuju trend 1 dan Enea Bastun ini langsung menjadi pemerintah ini sih oh kopi yang aku taruh ini adanya sih dia kayak ngelawan banget buat kalian kita duit oke akhirnya Perlia kembali berada di tiga besar dan Yellow Flag telah berkibat di sektor 1 oke Enea Peco Bagnaia sesudah kenapa yang kita lihat di televisi dimana untuk performa Ducati wih gila cuy kenceng banget cuy di setiap pertama aja si Peco Bagnaia udah menyabat double podium eh double kemenangan dia itu suatu hal yang sangat jarang terjadi dengan Ducati terakhir kali ada yang ngelakuin kemenangan kayak gitu ya sih kayak si Stoner dimana di tahun 2007 Stoner kemenangnya terus di awal musim di setiap pertama karena di tahun 2008 satu hal yang sangat mengerikan dimana dalam dua balapan saja di Portima kemarin sudah ada empat pembalap yang cedera yang pertama Poles Pargaro terus Enea lanjut Miguel dan juga Mark Marquez itu saking itu saking ngerinya persaingan yang ada di musim ini kalau ngomongin soal balapan itu sangat sangat wajar sekali maksudnya kayak logikanya gini cuy itu dikasih 12 putaran aja itu gak bakal ada yang namanya pembalap menghemat ban atau memanajemen ban karena saking singkatnya balapan makanya mereka dengan komponen apapun itu pasti bakal nge-puss habis-habis-habis tanpa-tanpa mereka harus memperhatikan tingkat kaosan ban alhasil semakin banyak yang push semakin banyak yang agresif pasti bakal semakin sering terjadi manuver atau collision atau insiden diantara para pembalap kita sama balapan yang full lap seperti di main race-nya dimana mereka balapan yang cukup panjang hingga akhirnya ya mereka juga mau gak mau harus mengkontrol ban memanajemen ban agar gak sampai kehabisan ban jika mereka balapannya kayak nge-puss banget kayak di Supreme Master jadi makanya agak bahaya sih balapan sprint cuman ya seru juga bagi para penonton agak sedikit bimbang mau pilih safety atau viewernya naik cuy jadi gitu dari motor GP perkiraan sih tapi ya semakin nanti semangat meskipun balapan sprint semoga aja ya semoga aja mereka bisa lebih mengkontrol diri tanpa harus bermanuver agresif sebenarnya bisa aja mereka gak agresif tergantung dari individual masing-masing tapi namanya balapan kadang kita gak bisa mengkontrol emosi apalagi kalau udah saking-sakingnya pertarungan yang ada di depan dan seperti ini ini aja kita udah balapan nalai pokoknya habis-habisan kita gak gak terlalu nge-penting soal ban ya berarti kita fight aja sebisa mungkin oke trikun ke-11 dan masih dan masih dengan Enea di-blocking tapi Enea waduh Enea cuy waduh 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 wikirnya dia bakal nge-block pas dari outside langsung menutup jalur kita ternyata malah dia yang lebar aduh sprint test dan dia lebih memilih untuk balapan 25 lap dua kali jadi lebih lama gitu kan tapi gue rasa jika Fabio Kotraro bisa podium dan mungkin meraih kemenangan kemarin di balapan sprint mungkin aja ya dia gak bakal berkomentar soal safety yang ada di sprint test tapi ya mungkin aja itu bisa menjadi suatu alasan ya atau alibi dari seorang Fabio Kotraro untuk menutupi keterperukannya dengan YZRM1 bahkan si Fabio Kotraro aja sampe ngebau bahwa si Franco Morbideli yang gak ada hasilnya yang dikerjakan maksudnya kayak itu si Franco Morbideli kayak gak ngapa-ngapain kayak diem aja di garasi jadi si Fabio Kotraro ngerasa si Franco Morbideli itu kayak cuman diem doang gitu gak ada yang dilakuin supaya motornya lebih bagus tapi gimana ya soalnya tuh pengembangan dari IMAH sendiri ya gue sempet denger waktu itu di si Stefano Ganggu Serra siapa sih pokoknya oh Mas Umeregali jadi tahun lalu tuh sempet IMAH diwancarai kan jadi dua orang tuh diwancarai antara linjang tuh sama si Mas Umeregali diwancarai dokteron dari IMAH dan mereka ditanya apa yang akan dilakukan supaya motornya bisa ke 4 detik lagi nah yang gue tangkep tuh mereka bilang mereka akan saya katakan gini mereka akan fokus kepada pembalap yang bisa meraih kemenangan saja dan katanya buat apa pembalap bagus kalau gak bisa meraih kemenangan alhasil pun ya semua orang oh oh mereka bakliannya jujik agak nesek tadi jadi si IMAH itu mengatakan mereka gak gak apa ya mereka akan fokus doang sama pembalap yang bisa meraih kemenangan seperti Fabio Kotaro Franko Morbidelli yang katanya gak ada gunanya cuy si Franko Morbidelli agak sadis tapi ya itulah rekan tim yang kadang kita gak tahu oh my goodness man Fabio Kotaro habis kita omongin dia panjang umur tapi kok malah jatuh gitu loh ya ampun jadi ya terlebih seperti itu untuk percakapan atau berita yang cukup hangat soal IMAH di tahun ini jadi si Fabio Kotaro mengklaim bahwa Franko Morbidelli itu gak ada gunanya gak ada kontribusi untuk tim lah ibaratnya tapi ya mau gimana lagi namanya juga IMAH yang katanya cuman fokus sama pembalap yang bisa menang doang dan temannya yang lebih parah lagi tuh kayak yang lebih parah lagi tuh kayak buat apa pembalap bagus tapi gak bisa menang wisi si Franko Morbidelli wisi oke Franko Morbidelli teman-teman ngolah aja cuy kayaknya dia mulai seneng abis kita puji-puji tadi cuy kita omongin oke Franko Morbidelli cukup menarik dan oh my goodness Matt Franko Morbidelli nabaknya digeser oleh Miguel oh my god lagi-lagi ada yang kena cuy di depan kita seorang Alex Espargaro bikin kejutan cuy apakah nanti di lap terakhir bakal ada yang sama oh kan kan peko bak nah ini apa sih kok di lap kelima pada apa semuanya cuy gak jelas banget dah nah kalau main soal Miguel Oliveira itu pembalap yang sangat underdog banget musim ini pokoknya Miguel pembalapnya terus timnya juga motornya juga itu underdog banget karena gak ada yang prediksi Aprilia bakal sebingas kemarin seperti balapan di Potimao yang sempat berkali-kali hampir meraih podium jadi kurasa Miguel ini cukup menjadi pembalap yang bisa diunggulin untuk posaingan di MotoGP 2023 kalau gak crash cuy waduh tadi si Marquez malah kita collision dan akhirnya malah terjatuh juga dan sekarang di menulis 3 ada Miguel Franco serta Johan Sarko ini sangatlah jarang terjadi di MotoGP race oke Franco morbideli membeli penawanan dan langsung kita demand lagi di tikungan ke 9 nah kalau main soal kemarin isinya dari Marquez dengan Miguel Tahun Martin itu gue rasa ya sebenarnya ya emang sih itu salahnya si Marquez soalnya gini loh itu motor tuh udah gak enak banget buat diajak balapan saya kayak diajak ngepul tuh udah gak bisa untuk mencarlingin tapi si Marquez ya metabene emang dia mainnya agresif dan emang dia maksa banget jadi dia mau gak mau emang harus melapain semaksimal mungkin hingga ngelewatin batas dimana dia mungkin masih bisa lebih kencang lagi tapi motornya yang gak mau kenceng jadi dia paksa motornya sampai limit dan akhirnya malah nuburupin si Miguel Oliveira dan mungkin aja si Marquez misalkan dia bisa bersabar mungkin dia bisa ngelakuin counter attack kalau udah sampai di akhir-akhir belapan seperti belakang sama si Johan Zarko dimana si Johan Zarko tuh startnya cukup buruk tapi dia waktu finish berhasil finish di posik pasal pengoportaking Alex Marquez di sektor terakhir sekarang Farah Komorbidary menjadi labor dan kita fight back kembali oke masuk inside bisakah belum bisa oke nice ada sentuhan tadi dan oh agak melebar dan di exit corner menuju tikungan kelima dan kita overtake kembali Franco Morbidelli perlahan masuk dan aduh ada collision cuy agak wobble tadi oke nice menuju tanda kita overtaking Franco Morbidelli dan Miguel Oliveira langsung kembali menjadi pimpinan di balapan kali ini dan Peco Bagnaia meskipun dia sempat crash tadi dan dia masih bisa untuk mempertahankan fastest lapnya hingga sekarang oh iya sebenarnya juga gak cuma nanya Miguel aja yang menjadi pembalap underdog di musim ini karena juga ada Jack Miller yang pertama kali dia gerbong KTM di kelas MotoGP tapi dia kemarin udah nunjukin hasil yang sangat positif sekali dia tuh bisa bersaing untuk perebutan podium lagi dengan KTM yang dia baru pakai musim ini jadi kayak itu ada dua orang yang bikin underdog banget yaitu Miguel sama si Jack Miller yang dirasa kalau bisa kena di balapan selanjutnya mungkin aja bakal ada kesempatan dari mereka berdua untuk meraih kemenangan ya hopefully sih karena jika misal si Miller bisa meraih kemenangan dia bakal menjadi satu-satunya pembalap yang bisa meraih kemenangan di tiga pabrikan yang berbeda hodah-hodah Dukatnya udah tinggal KTM doang sekarang menuju finish line dan Franco Morbidelli malah terjatuh dan kita akhirnya finish di pulsi pertama dengan Miguel Oliveira oke nice dan buat yang mau mencoba modnya langsung aja nanti kalian gabung di skorchnya si Biker Gaming atau kalau enggak nanti tunggu aja modnya rilis di hari Minggu semoga aja secepatnya di upload sama si Biker Gaming itu adalah kumpulan mod yang dari para modder yang udah dibikin semaksimal mungkin supaya para fans MotoGP game bisa menikmatin bersama-sama jadi oke semua selamat menikmati video kali ini dan kita bakal kembali lagi dan sampai ketemu lagi di video MotoGP atau yang lainnya pokoknya karena kita hari ini Minggu ini banyak sekali jadwal yang bisa kalian tonton seperti WSBK MotoGP MSGP dan juga SuperCross Thank you bye dan ciao guys sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa